Ketemu lagi dengan saya Titiko Hari ini saya sudah masuk barang lagi Ini adalah Realme 6 Pro Kelihatan banget Backdoor nya cuma dia aja yang model kayak gini Model petir di backdoor nya Realme 6 Pro ini saya beli second seharga 3 juta dikit Dapatnya cukup murah ya Karena ini versi RAM 8 internal 128GB Cuman yang makanya ini agak jorok banget Jadi dari awal dia beli handphone ini itu tidak pernah dipakein anti-gores atau temperate glass Jadinya disini bisa teman-teman lihat Dia kayak coatingnya rontok gitu Ada sedikit bulatan kecil Dan di bawah sini juga ada Ini biasa sih akibat nge-game Harusnya tiap handphone yang kita beli itu kita kasih anti-gores lagi atau kasih temperate glass Karena meskipun dia sudah menggunakan Gorilla Glass Dia itu coatingnya lama-lama rontok Kalau kalian sering pake apalagi buat nge-game Pasti lama-lama rontok Jadi nanti rontoknya bulat 2 gitu Tidak mempengaruhi fungsi sih Karena selama pas saya tes ini itu aman-aman saja Untuk skor antutunya dia mendapatkan skor 286.000 Cukup oke Hitungannya kurang lebih sama yang ada di Poco X3 NFC kemarin Snapdragon 732G Jadi langsung saja Pertama saya coba tes main PUBG Mobile Ini adalah PUBG Mobile dari Realme 6 Pro ini Langsung saja Untuk settingan grafiknya Dia mendapatkan settingan Smooth Ultra Balance Ultra HD High Oke Cuma itu saja Dan langsung saja saya akan coba main klasik berkali-kali Biar teman-teman tahu Perfuma gaming dari Realme 6 Pro ini Terima kasih telah menonton! 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 itu diambil tadi itu adalah performa pubg mobile menggunakan realme 6 Pro ini sudah pasti performanya masih cukup oke banget hitungannya udah cukup bagus sih untuk sebuah handphone kelas menengah saat ini saya coba tes game selanjutnya yaitu Call of Duty mobile ini adalah Call of Duty mobile dari realme 6 Pro ini kita cek settingan grafiknya dia bisa sampai di low-max medium-max high-max very high very high oke dan saya akan langsung coba main battle royal mode biar kita tahu performa dari realme 6 Pro ini selamat menikmati dogs namun kontak misal selamat menikmati 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 oh gila keren banget selamat menikmati 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 Tadi itu adalah performa Leech of Legend. Menggunakan Realme 6 Pro ini cukup bisa dimainkan, cuma kadang sesekali dia ada frame drop. Dan produknya sampai 20 fps lho, enak di sini ada fps meternya. Hitungannya masih bisa sangat dimainkan lah. Oke, tadi saya sudah tes 4 game yang sangat tenar-tenar banget saat ini. Jadi hitungannya masih worth it kalau teman-teman beli untuk kalian pakai, untuk kalian nge-game. Ini masih cukup worth it banget Realme 6 Pro ini. Dan seperti biasa, handphone ini akan saya pakai beberapa hari kemudian lagi biar bisa saya review tuntas bagaimana dengan kameranya maupun baterai live-nya. Dan rencananya saya mau bikin compare juga dengan Poco X3 ini, dengan Realme 6 Pro ini. Kayaknya cukup menarik karena harganya juga kurang lebih sama. Segini aja dulu untuk performa gaming dari Realme 6 Pro ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP Second. Selamat menikmati. Selamat menikmati.